Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita pelajaran bahasa Arab dari kitab durusullah al-arabiyah kita sudah masuk ke pelajaran ke-20 Hai pelajaran yang ke-20 ad-darsu al-ishruna ad-darsu al-ishruna al-ishruna itu artinya 20 al-ishruna artinya 2020 apa yang akan kita pelajari di pelajaran ke-20 ini sebagaimana kita katakan di pertemuan sebelumnya di pelajaran yang ke-19 kita mempelajari tentang adat ma'adud angka dan objek yang dihitung itu sudah kita pelajari di pelajaran ke-19 di pelajaran ke-19 kemarin kita mempelajari adat ma'adud dari segi mudhakar dan mu'anatnya dari segi mudhakar kemarin sekarang kita mempelajari yang mu'anas kalau kemarin itu benda yang dihitung bentuknya mudhakar ya benda yang dihitung kemarin bentuknya mudhakar salah satu tulabin sabatu tulabin ya ada tujuh para santri laki-laki bagaimana kalau sekarang santri perempuan nah itu yang akan kita pelajari di ad-darsu al-ishruna yaitu mempelajari tentang ma'adud yang berbentuk mu'anas baik disini ada hiwar antara Layla dan Salma baik kita mulai saja Layla mengatakan ya Salma afi fasliki talibatun minassini waliyabani afi fasliki talibatun minassini waliyabani wahai Salma afi halfi apakah ikhlasmu fasliki karena berbicara dengan perempuan maka ki kalau laki-laki ka fasliki anti afi fasliki talibatun talibat jamah dari kata ini jamah mu'anas salim dari kata to talibatun santriwati apakah di kelasmu ada santriwati santriwati dari Cina dan dari Jepang karena pertanyaan tadi menggunakan a maka jawabannya naam atau la naam afi faslina khamsu talibatin minassini wa arba'u talibatin minaliyabani wa samani talibatin min Indonesia baik perhatikan disini afi faslina khamsu talibat nah ini dia ini dia adat makdudnya arba'u talibatin minaliyabani arba'u talibat juga adat makdud kemudian samani talibatin nah jika kita perhatikan disini ini kebalikan dari perempuan sebelumnya ya khamsu artinya lima arba'u artinya empat samani artinya dekat darinya artinya delapan khamsu talibat khamsu talibat khamsu bentuknya apa? mudakar atau muannas? bentuknya muan mudak mudakar nah khamsunya bentuknya mudakar talibat mudakar atau muannas? bentuknya muan muannas karena talibat mufrotnya adalah talibatun berarti angkanya harus berlawanan karena angkanya karena benda yang dihitung perempuan itu talibatun maka angkanya harus yang laki-laki begitu juga arba'u ya kenapa kita tahu khamsu ini laki-laki? arba'u laki-laki karena gak ada tamar butuhnya ya karena kalau untuk membedakan angka yang laki-laki dan perempuan itu cukup dengan memasang atau melepas tamar butuhnya khamsu mudakar khamsu itu muannas arba'u mudakar arba'u itu muannas samani mudakar samani itu muannas begitu seharusnya baik nah dan pun dikata samani nanti akan ada mungkin insya Allah akan koidah tersendiri nanti samani itu nanti akan ada perincian sedikit saja pengecualian sedikit diangkatlah samanin terkadang dikatakan atau samania baik wa samani tolibatin bin Indonesia dari Indonesia di Indonesia begini nulisnya ya baik kemudian Laila mengatakan wafi fasdina salasu tolibatin minal hindi wasittu tolibatin minal filibbini wasaba'u tolibatin min turkiya salasu tolibatin tersendiri wafi fasdina tersendiri tersendiri wafi fasdina artinya apa artinya tiga situ artinya enam sabau artinya tujuh baik jadi salasu tolibatin ini mudakar berarti salasu tolibatin kanam tolibatin muannas berarti kalau kita berubah menjadi muannas salatu menjadi salah salah satu situ menjadi sitatu sabau menjadi sabatu tiga dari India enam dari Filipina dan tujuh dari Turkiah dan Salma bertanya lagi kam uhtan lakiya layla kam uhtan lakiya layla kam uhtan dari kata uhtu ya uhtu ingat uhtu pakai ta'am maftuhah ya jadi dia pakai ta'am begini bukan ta'am maftuh ya kam uhtan kenapa uhtan mensub ini sudah kita jelaskan bahwasanya dia sebagai tamis apa itu tamis insyaallah akan anda sendiri nanti pembahasannya jadi jelaskan selanjutnya jadi karena kam itu konteksnya bertanya maka benda yang ditanyakan atau silahnya tamis dan tamis itu dalam bahasa termasuk mensubat apa itu mensubat harus berharokat fathah jadi kam uhtan boleh kam uhtun karena ini benda yang ditanya kam uhtan lakiya layla berapa saudari perempuan yang kau miliki wala jadi tampangnya tamis itu adalah benda yang menjadi pokok pembicaraan yang ditanyakan ya harus ditanya berapa buku yang kau baca wabati buku tamisnya berapa gelas yang kau minum wabati gelas yang tamisnya begitu seterusnya baik layla menjawab li salasu akhawatin li salasu akhawatin salasu mudakar kamu anas mudakar akhawats jama dari uhtun tadi ya ini mokrotnya ini jamaanya kenapa jama eh karena angka 3 ada 3 saudarinya saya punya 3 saudari perempuan li salasu akhawatin jadi ketika kita mengatakan lembah sensi akhawat akhawat itu jama sebetulnya yang benar uhtun nah uhti uhti satu nah banyak akhawat jadi kalau kita kan biasanya satu orang juga dipanggil akhawat baik kemudian salmah bertanya lagi wakam akhon laki li khom satu ikhawatin li khom satu ikhawatin perbedakan membedakan jamaahnya disini kalau akhon itu jamaahnya ih ikhwah kalau uhtun jamaahnya akhawats akhawat jamaahnya ih ikhwah atau ikhwan bisa kedua-duanya bisa pakai ikhwah bisa pakai ih ikhwan begitu ya jadi ini jamaahnya akhon berarti disini menggunakan tamar butoh akhawatin satu kenapa? karena yang ditanyakan laki-laki tam akhon kalau tadi akan ditanyakan perempuan makanya tidak pakai tamar butoh disini begitu ya jadi li khom satu ikhwatin ini sudah kita bahas di pelajaran ke-19 kemarin nah salmah bertanya lagi laki salah su'ahawatin wakom satu ikhwatin jadi dia ingin mempertegas kamu punya 3 saudari dan 5 saudara ya 3 saudari perempuan 5 saudara laki-laki nah itu dipertegas oleh salmah baik sedikit disini ada pun penulisan mungkin nanti ada yang bertanya penulisannya ini kok ini panjang sekali ini hanya istilahnya variasi saja ya hanya variasi saja ya boleh gak dipendekin boleh atau mengasalnya dipendekkan ya wawnya disini langsung gak ada masalah ini hanya variasi saja agar enak dilihat baik layla menjawab naam benar yang kamu katakan wakam akhon wakhtan laki ya dan berapa saudara laki-laki dan saudara perempuan yang kau punya kalau saya punya 3 saudari dan 5 saudara kalau kamu berapa salmah menjawab li arba'atu ikhwatin saya punya 4 ikhwah 4 saudara laki laki-laki coba kita perhatikan di kata ini anggaplah kita gak tahu ikhwah ini artinya apa ikhwah ini artinya apa minimal dari kata arba'atu karena ada tamar butoh dari situ kita tahu berarti ikhwah ini bentuknya mudakar bentuk mufrot dari kata ikhwah ini mudakar dia kenapa karena disini arba'atu ada tamar butohnya dan antum tahu arba'atnya 4 dari 3 sampai 10 kaedahnya itu harus berlawanan kemarin ya diingat lagi kaedahnya ya angka 3 sampai angka 10 itu berlawanan jadi berarti disini bentuk mufrotnya adalah mudak mudakar dari mana kita tahu karena ada nyata tamar butoh di angkanya wa arba'u akhawatin begitu juga disini arba'u akhawatin minimal kita walaupun gak tahu arti akhawat misalkan ya artikan di kata akhawatnya kita lihat arba'u angka 4 disini gak ada tamar butohnya berarti akhawatin bentuk mufrotnya adalah mu'an mu'an kebalikan dari yang sebelumnya karena tidak ada tamar butoh di angkanya ya minimal kita tahu dari situ itu kalau kita paham dengan baik kaedah angka 3 sampai angka 10 terdiri baik kemudian layla li zamilatun ismu khadi jatuh saya punya zamilah zamilah itu artinya apa ya zamilah artinya teman sekelas nah ini kan kalau kita status pelajar berarti teman sekelas kalau statusnya sudah bekerja berarti teman sejawat gitu ya teman sekerja sekerja sekantor dan seterusnya li zamilah tun saya punya teman sekelas ismu ha ismu ismu tiyana nama ha ha kembali kemana ke zamilah nama teman sekelas saya itu adalah khadijah khadijah laha samani yatu ikhwatin wa samani akhawatin wah banyak sekali laha ha disini kalau ha yang ini kembalinya ke khadi khadijah jadi kaedahnya itu jika ingin tahu domi kemana mundur satu langkah ke belakang sampai ketemu jangan langsung jauh ke belakang laha ha disini kembalinya ke khadi khadijah jadi khadijah teman sekelas saya itu dia punya tamani yatu ikhwah punya delapan saudara kuwa samani akhawat dan delapan saudari wah banyak sekali ya enam belas delapan perempuan delapan laki-laki baik jadi tidak ada kaedah yang spesial di angka ini itu sudah kita ambil di pelajaran sebelumnya di pelajaran sebelumnya kita sudah ambil dua kaedah kalau kita membahas angka adat ma'adut itu harus kita paham dua kaedah yang pertama eropnya hukum eropnya kemudian yang kedua nah jenisnya jenisnya maksudnya apa laki-laki atau perempuannya nah itu yang harus kita pahami kalau kita bahas adat ma'adut yang pertama eropnya angka berapapun nanti kita harus tahu dua hal ini minimal kalau angka 3 sampai 10 kita katakan eropnya apa mudok mudokpun ilaih lihat contoh disini salatu to libatin arba'u to libatin mudok mudokpun ilaih semua mudok mudokpun ilaih salatu mudok to libatin mudokpun ilaihnya itu eropnya kemudian jenisnya laki-laki dan perempuan kalau di pelajaran 19 itu jenisnya laki-laki angka yang dihitung apa namanya benda yang dihitung kalau ini jenisnya apa perempuan kita harus paham to libat ini bentuk mufrautnya apa kita harus tahu disini berarti patokannya ke kehafalan kita harus tahu kalau to libat ini asal katanya adalah to libatun kita harus paham itu dulu baru kita tahu angka yang tepatnya untuk kata ini kita harus tahu to libatin bentuk mufrautnya adalah to libatun ingat tidak boleh kita menghukumi langsung dari jama ini harus di kembalikan ke bentuk mufraut dulu to libatin ini jama monas salin tidak bisa kita hukumi jam muda kartu monas kembalikan dulu ke bentuk mufrautnya itu to libatun baru kita hukumi jenisnya laki-laki atau perempuan baik kita baca sama-sama salasu to libatin arba'u to libatin khomsu to libatin situ to libatin sabau to libatin samani to libatin tis'u to libatin asru to libatin baik sekarang kita ganti dengan mudakar sekarang jadi kata tul tulabin sebagaimana di pelajaran sebelumnya jadinya salasatu tullabin harba'atu tullabin khomsatu tullabin sitatu tullabin sabatu tullabin sabatu tullabin famaniyatu tullabin tis'atu tullabin asyaratu asyaratu tullabin baik jadi asru dia disini ya terkadang dia asyaratu asyaratu nanti banyak jenisnya nanti disini dia menjadi asy asru kalau dia mudak mudakar kalau dia menjadi asyaratu patahshin baik kita lanjut ikro waktub kita diminta baca disini vibaitina salasu gurofin vibaitina salasu gurofin adat madutnya adatnya salasu madutnya gurofin gurop berarti jama jama dari apa gurof ini hafalan disini jama dari gur gurfatun vibaitina di rumah kami ada tiga gurfah berarti gurfah hujroh kamar fil jamiati asyaratu hafilatin fil jamiati di kampus ada asyaratu hafilat hafilat artinya apa artinya bis hafilatun hurotnya adalah hafilatun baik yang ketiga fi hadihil madarosati tamani mudarrisatin tamani mudarrisatin 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 ya itu jama mu'anas dari kata mudarrisatun tunggalnya mudarris mudarrisatun nantinya guru perempuan yang membedakan entah madrasah sama mudarrisat itu nanti biasanya dikasih harokat pembeda nah seperti disini dikasih pembeda didalnya mad kalau disini berarti mudarrisat ya kalau madrasah kan jamannya madarris ya kalau mudarrisat jamannya mudarrisat baik kemudian yang keempat abbasun lahu sabau banatin abbasun lahu sabau banatin abbas memiliki lahu dia punya sabau 7 banats jamah dari kata bintun dia punya 7 puteri 7 anak anak perempuan nomor 5 fi baytina tisru dajah jatin dajah jatin itu jamah dari kata dajah jatun artinya ayam betina baik nomor 6 fil jamiati khomsu kuliyatin fil jamiati khomsu kuliyatin di kampus ada 5 kuliyat kuliyat itu artinya kalau ke muflotnya dulu ya muflotnya kuliyah mirip dengan bahasa usia ya tapi kuliyat disini artinya adalah fakultas ya artinya fakultas atau jurusan misal di kampus ada 5 fakultas fakultas ini fakultas itu dan seterusnya baik nomor 7 fil mustashfa asru tobi batin wa arba'u mu'mar yadotin di mustashfa mustashfa artinya rumah rumah sakit asru tobi bat tobi bat ini jamah dari kata tobi batun tobi batun jamahnya tobi bat wa arba'u mu'mar yadot mu'mar yadot jamah dari mu'mar yadotun tobi batun dokter perempuan mu'mar yadot itu perawat perempuan nomor 8 khalidun lahu salah satu abnain wa arba'u banatin khalid dia memiliki salah satu abnain tiga abnain jamah dari kata ibnun dari kata ibnun wa arba'u banatin dan empat empat putri dia punya tiga anak laki-laki tiga putra dan empat putri bedanya disini salah satu dan arba'u karena benda yang dihitung beda jenis kelaminnya ibnun mudakar babintun ini mu'an mu'an nah baik nomor 9 li khom satu ikhwatin wasitu akhawatin li khom satu saya punya lima ikhwah lima saudara laki-laki tentunya karena angkanya tetap merbutuhnya berlawanan wasitu akhawatin dan ada enam saudari perempuan karena situ tidak ada tamar butuhnya type nomor 10 lalu fihadal kitabi asyarotu durusin nah perhatikan kalau dia mu'anas menjadi asya kalau dia mudakar menjadi asroh asroh kalau tadi contohnya mana tadi asroh asroh dia kalau disini asyarotu kalau dia mu'anas fihadal kitabi asyarotu durusin di dalam kitab ini dalam buku ini ada asyarotu ada 10 durus durus jamah dari pelajaran pas 11 lana arba'atu a'mamin wa khom su'amatin lana kami kita punya empat a'mam jamah dari kata amun amun artinya paman dari pihak bapak arba'atu karena dia mudakar khom su'amatin khom su'amatin khom su'amatin amat jamah dari mu'anasnya ammatun mafadnya ammatun ya berarti bibi dari pihak bapak jadi ada empat paman dan lima lima bibi dari pihak kaya lain nomor 12 fi baladi khom su'ja mi'atin fi baladi di negeri saya khom su'ja mi'atin ada lima jami'at jami'at jamah dari kata jami'atun tadi apakah jami'atun jami'atun artinya universitas nomor 13 fi dhalikat darsi samani kalimatin jadi datin fi dhalikat darsi di dalam pelajaran itu anggap saja dalikan yang gak ada ya jadi fi sampai berpengaruh sampai sini fi dhalikat darsi samani kalau ini gak berpengaruh dia samani sukun nah ini seharusnya kan samanu gitu kan biar kelihatan tanda iropnya tapi karena sukun ini tersembunyi domahnya tersembunyi domahnya disini jadi tetap kita hukumi dia domah tapi gak kelihatan domahnya gitu ya samani kalimatin ada delapan kata kalimat itu jama'at dari kalimatun kalimatun itu satu kata muhammad itu satu kalimat muhammad pergi ke sekolah itu kalimat jadi dah jadi datun atau jadi datin jadi datin karena dia kata sifat kata sifat mengikuti yang disifati yaitu kata kalimatin ini sifat mausuf na'at man'ud baik nomor 14 indi salasu majalatin saya punya salatu majalatin majalat jama'at dari kata majalah majalah ya majalah bahasa kitab majalah magazin majalah saya punya tiga majalah baik terlibat yang ketiga jawab jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini mustakmila dengan menggunakan angka al-mazkur yang disebutkan diantara tanda kurung ini maksudnya sebelah kiri berapa saudara laki-laki saudara laki-lakimu ini terserah bisa kita baca laka atau laki tergantung siapa yang kita tanya kamu akhon laka jawabannya 6 jadi kita katakan apa ingat akhon itu mudak mudakkar akhon ini mudak mudakkar karena pertanyaannya laka kita mulai dari kata li baik jadi jawabannya li li nambah sarapnya apa nah sita sitatun atau situn nah sekarang pilih sitatun atau situn karena laki-laki tentu ada tambah butonnya ini berarti sitatu sitatu nah akhon jamannya apa ih ihwa berarti li sitatu ihwatin gitu ya baik nomor 5 kam uhtan laka kam uhtan sekarang ditanya perempuan saudari perempuan nah jawabannya berarti li selalu mudah dengan li karena pertanyaannya adalah ta tadi li lima ada dua kemungkinan khom su atau khom khom satu karena yang ditanyakan perempuan maka kita ambil dia mudak mudakkar lawanan jadi khom khom su ya uhtun jamannya apa akhawat li khom su akhawat tun atau tin akhawat tin nah dia mudah pun baik type nomor 3 kam bakoro bakorotan bakorotin bakorotan karena dia sebagai tamis yang kita katakan tadi harus dia man mansub karena ada kam yang bentuknya pertanyaan kam bakorotan filhakli ya karena ada kata filhakli mulai dari kata filhakli boleh langsung juga ya ini hanya lebih lengkap saja filhakli hakletnya ladang ya ini sudah kita ambil filhakli sepuluh sekarang yang ditanya tadi bendanya apa bakoroh bakoroh berarti angkanya harus mudakkar sepuluh itu ada dua kemungkinan ashru atau asharotu ya sekarang kita pilih yang mudak mudakkar kenapa? karena ditanyakan mu'anas berlawanan ashru filhakli ashru bakoroh jamannya jamah mana salib bakorotin filhakli ashru bakorotin taip umur 4 kam talibatan jadi datin atau jadi datun jadi datan karena dia mengikuti talibatan kam talibatan jadi datan filfasli ya kita jawab filfasli filfasli 9 dan tisu atau tisu disini kita lihat yang ditanyakan adalah mu'anas berarti tisu filfasli tisu tolibat jamannya apa? tolibatan jamannya tolibatin filfasli tisu tolibatin lanjut kam tobi batan vi mustashval wila dati kam tobi batan vi mustashval wila dati kenapa wila dati? karena mudah pun ilai ya mustashva mustashva disini seharusnya mustashvi ya karena ada vi tapi karena dia berahitan suku jadi tidak bisa kelihatan harukat kasrohnya kenapa wila dati? tidak terpengaruh oleh pi dia terpengaruh karena sebagai mudah pun ilai mustashval wila datinya rumah sakit bersalin daib kam tobi batan berarti yang ditanya adalah mu'annas berarti samani ada 2 kemungkinan samani dan samani yatu ada samani ada samani yatu karena ditanya mu'annas kita pilih yang muzakar berarti yaitu sama samani samani tobi bah jamannya apa? tobi batin batin samani tobi batin atau vi mustashval jati samani tobi batin angkanya langsung boleh ditulis lengkap baik nomor 6 kemhafidatan fil jamiati fil jamiati ada 2 kemungkinan 6 disini situ dan sitatu mudakar atau mu'annas karena ditanya hafilah mu'annas maka kita pilih yang mudakar itu sit situ hafilah jamannya hafilah tin fil jamiati situ hafilah tin nomor 7 kam ibnan laka berapa laki-lakimu 4 arba'u atau arba'atu tanya laki-laki ya berarti kita pilih yang mu'annas arba'atu li arba'atu ibnan jamannya abena li arba'atu abena'in type 8 kam bintan laka 7 sabau atau sab sabatu nah sekarang yang ditanya terlihat itu perempuan perempuan bintan perempuan berarti kita pilih yang sab sabau li sabau bintun jamannya menjadi banat di sabau banatin nomor 9 kam jamiatan fi baladika kam jamiatan fi baladika fi baladika jawabannya 3 salah su atau salah satu karena jamiah mu'annas berarti kita pilih yang mudaqa jadinya salah salah su salah su jamiaatin fi fi baladi nah boleh di depan juga ya fi baladi salatu jamiaatin ini boleh ya ini perubahan posisi di sini tidak mengerti mana jadi sah 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 saja salatu jamiaatin fi baladika karena tadi pertanyaannya fi baladika yang ada di sisimu yang ada di sisimu atau yang gak punya maksudnya ya indi 8 8 samani atau samaniyatu karena ditanya kitab berarti samaniyatu indi samaniyatu kitab jamaknya ku kutub kutubin indi samaniyatu kutubin ya kam kitaban indaka indi samaniyatu kutubin baik ikro al jumala al atiyata waktubha maakita batil adadil waridati fiha bil huruf baca kalimat-kalimat di bawah berikut ini waktubha dan tulislah kalimat-kalimat tersebut tulis ulang maksudnya maakita batil adad al waridah dengan menulis angka-angka al adad jaman dari al adad ya dengan menulis angka-angka al waridah yang ada al waridatnya yang ada fiha di dalam kalimat ini bil huruf dengan huruf ini kan angka-angka 4 3 5 8 10 7 angka-angka ini kita ubah menjadi kata itu maksudnya baik kita mulai li 4 kita lihat benda yang dihitung dulu selalu lihat ke benda yang dihitung benda yang dihitung ikhwah mufrotnya apa akun akun zakar berarti 4 ini harus muan muan nas jadinya li harba atu li arba atu nomor 1 li arba atu ikhwatin 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 wa 3 akhawat akhawat ini mufrotnya apa uqtun uqtun muan nas berarti salah disini harus mudak mudakar jadinya salah salasu li arbaatu ikhwatin wa salasu wa salasu wa salasu apa wa salasu akhawat din gitu ya wa salasu akhawat baik muhammad lahu lima lima khomsah atau khomsu lihat dulu abena abena itu dari kata ibn ibn mudakar berarti khomsatu kita ambil yang muan nas di khom kita tulis angkanya saja langsung ya khomsatu nah kemudian angka delapan jadinya apa angka delapan untuk kita tulis langsung di bawahnya atau di atasnya saja baik begini saja ya muhammad lahu khomsatu abena'in wa delapan banaj banaj muan nas karena dari kata bintun berarti sama sama i sama i banaj ketiga indi sepuluh kutub kutub mudakar karena dari kata kitab berarti disini muan muan nas muan nasnya apa asyaro asyarotu indi asyarotu tujuh majalat majalat muan nas berarti disini harus mudakar tujuh mudakarnya apa sab sabaru kemudian fil mustash sembilan tabibat tabibat muan nas karena dari kata tabibat berarti kita pakai yang mudakar yaitu tis umar redot umar redot umar redot juga muan nas umar redotun dia berarti disini sit sit kalau dia jama' muan nas salib angka benda benda yang dihitung berarti pasti dia pakai mudakar lihat banaj pakenya samani mudakar majalat mudakar umar redot mudakar tabibat mudakar ya kenapa ya karena itu jama' muan nas salib nama jama' muan nas salib pasti dia bersaudari yang muan nas jadi gak perlu repot-repot mengembalikan kebentuk muan nas tidak bisa indi empat kumsonin kumson jama' dari ko komis komis mudakar berarti empat disini pakai yang muan muan nas itu ar arbaatu nomor enam lihadihis sayyya roti empat abuab abuab jama' dari babun babun mudakar abati disini muan muan nas arbaatu juga matujuh vihadihil kalimati huruf huruf jama' dari kata harfun di harf itu hurufnya ya harf satu harf harfulia rupia artinya kalau dalam bahasa indonesia kan huruf kita katakan pada bahasa arab huruf itu jama' artinya ya jadi diperhatikan disitu huruf itu jama' mufrodnya harfun baik berarti disini pakai harfun mudakar berarti disini khom khom satu vihadihil kalimati khom satu hurufin baik nomor delapan vi madrasa tina mudarrisatil karena muan nas berarti pakenya sama sama ini bersembilan vi bay tina tijal dan nisa rijal jama' dari rojul rojul tentu laki-laki berarti disini pakai yang muan muan nas asyaratu vi bay tina asyaratu rijalin wa sepuluh nisa-nisa jama' dari imro'ah perempuan tentu dia pakai yang mudak mudakar berarti yaitu asyaru ya vi bay tina asyaratu rijalin wa asyaru nisa' nisa'in pas puluh zahaba'abi ilerriya di qobla tiga ayam ayam jama' dari yaum yaum artinya hari mudakar berarti pakenya salah salah satu qobla salah sati karena ada qobla ya berarti disini dia menjadi salah salah sati karena ada mudah jadinya qobla salah sati kumay mudhafun ilaih sekaligus sebagimu mudah qobla salah sati ayyamin taib uktub al-a'da dan min salah sa'ilha asyarah waj'alkul dan minal kalimah hati-hati ma'du dan lahu ya sama seperti tugas latihan di pelajaran sebelumnya kita diminta menulis angka-angka dari 3 sampai 10 dan jadikan kata-kata di bawah ini sebagai ma'dutnya nah perhatikan kata-kata di bawah ini sebagai ma'dutnya kita mulai dari angka angka 3 kalau ada 3 saya roh nanti kita katakan salatu saya roh din kalau ada 4 kita katakan arba'u saya roh din ada 5 ada 5 kita katakan khom suh saya roh din 6 setu saya roh din kemudian sabu saya roh din kemudian kemudian samani saya roh din kemudian tis tis u saya roh din kemudian asru asru saya roh din baik ini tinggal dilanjutkan saja nanti ya jadi ini harus ditulis tujuannya untuk pembiasaan walaupun tahu semua insyaallah bisa semua ini tapi pembiasaannya perlu agar nanti tercipta adanya spontanitas ketika berbicara tanpa perlu panjang berpikir dulu ya jadi saya roh jamannya saya roh uftun jamannya tadi akhawat akhawat kemudian toli batun jamannya yang mana salim toli batun majal latun ini juga jamah mana salim jadi majal latun sama juga bintun jadi banatun jamah mana salim saatun menjadi se atun saatnya jam ya jadi 3 jam 4 jam 5 jam kita katakan selalu saatin alba'u saatin seterusnya jadi perlu dibiasakan baiknya nanti ditulis di kertas atau di buku tulisnya baik yang lanjut kelima apa saja kata-kata baru yang kita dapat di sini tadi tadi ada al-majallatu jamannya majal latun majal latun jamannya majalat artinya apa tadi majalah bahasa indonesia majalah al-harfu huruf satu saja harfu kita katakan banyak huruf indonesia indonesia negara indonesia ini ini nama tempatnya kalau indonesia kalau berakhiran sukun seperti ini dia berakhiran alip berdiri itu berarti dia nama negara kalau orangnya kata-kata indonesi indonesi ana indonesi saya orang berkebangsaan indonesia gitu ya jadi beda keluarga negaraan sama nama negara saya tinggal di indonesia saya seorang indonesi begitu jadi dia berakhiran ya sukun terakhir al-kalimatu jamannya kalimatun artinya kata nah ini ya yang kita tiap pelajaran ada al-kata al-kalimatu nah ini dia kata-kata satu kata dua kata tiga kata empat kata semuanya dinamakan kalimatun jamannya type itu pelajaran yang ke-20 kemudian di pelajaran yang ke-21 nanti kita akan masuk ke yang mulai berbentuk paragraf nah dibiasakan tanpa ada harokat dari pelajaran ke-21 dan seterusnya nanti harokatnya makin sedikit kita dituntut untuk banyak menelaah dituntut untuk banyak menelaah sejauh ini kita sudah pelajari beberapa hal kita sudah belajar ada isi misyarah kita sudah belajar di jamaah di sana kita juga sudah belajar tentang adat makdud mudhakar mu'anas marifah nakiroh nah itu pengetahuan dasar yang diperlukan untuk membaca kitab jadi dimerojah lagi pelajaran-pelajaran yang sudah lewat karena itu akan sangat membantu sekali untuk memahami pelajaran-pelajaran yang selanjutnya baik kita cukupkan sampai disini Allah ta'ala alam natafi bihadal qadar unahtatin bidu aikafurtil majlis subhanakallahumma mabdandik asyadu an la ilaha illa anta asyadu kawatu ulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh